Halo Termuners, kembali lagi Saudara-saudara saya Abdurrahman Portet Telekonsulbar.com Saat ini saya sedang berada di depan Ilangkan olahraga Kepuatan Mamuju Swissbar di Jalan Patelundru Di mana proses Ataupun proses renovasi Juga dilakukan di Gor Mamuju ini Untuk persiapan Pocrof 2022 Nah hingga saat ini Kita akan melihat dari luar Ataupun dari halaman Nah kondisi Di Jalankan Olahraga atau Gor Ratu Mamuju ini juga sering Sekali ditempati Bagi para Mencinta olahraga Untuk berolahraga di tempat ini Seperti Potsal Karate Kemudian Basket Dan Beberapa Olahraga-olahraga lainnya itu Gelanggang olahraga ini Sudah menjadi tempat Aktifitas masyarakat Untuk Pertandingan olahraga Terlalu Nah inilah dia Dari depan Jalan Saya memantau Ataupun Saya Kita melihat Naksikan sendiri Bahwa Dari sejumlah Tiantia Sudah mulai Berada di Dipasangi Untuk Pembenahan Gor ini Terbenas Nah Gor ini rusak Pasca kejadian Gempa 2021 Lalu Dari Sisi kanan Dan sisi kiri Gedung ini Sudah Diterbaiki Sehingga saat ini Tergunas Kita Bisa menyaksikan sendiri Bahwa Sudah dipasangi Tiantia Bahkan ada Sisi gedung Yang sudah Ditempel Menggunakan Beton Atau semen Di sisi Sebelah Kirinya Nah halaman Di Apa Di Gedung olahraga Jumai Sungguh Sangat bersih Sudah dibersihkan Dan Sangat Cantik Kelihatannya Nah di sebelah sana Juga ada Pembangunan Untuk Persiapan Prof Yaitu Kolam Renang Terbenas Di atasnya itu Nah ini Berdekatan Bersampingan Dengan Stadion Malakar Ramamuju Di sana Ada Kolam Renang Stadion Dan ini Ada Lagor Yang akan Ditempati Nanti Untuk Persiapan Prof Jadi Sejauh ini Kita melihat Bahwa Persiapan Perbaikan Venue Olahraga Persiapan Prof Ini Sudah Hampir Ya 40% Untuk Perbaikan Saat ini Dan kita Akan Terus Menunggu Beberapa Pekerja-pekerja Yang Terus Melakukan Perbaikan Terhadap Beberapa Venue-venue Yang Sangat Dibutuhkan Dalam Persiapan Lombok Prof Ini Terpenas Nah Ini Dia Halamannya Dan Saya juga Bisa Menyampaikan Bahwa Di Halaman Sekitar Prof Ini Jalan Ini Sangat Bersih Dan Sebelumnya Itu Banyak Sampai Yang Berserahkan Dan Hingga Saat Ini Sudah Kelihatan Bersih Nah Beginilah Kondisi Terminer Oke Terminer Sekian Dari Saya Terkait Dengan Gelang Oleraga Semoga Bisa Segera Selesai Dan Perprof Bisa Berlangsung Dengan Sukses Di Tahun 2020 Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh